Halo selamat sore teman-teman selamat datang kembali di channel General to Team Oke kali ini kita akan bahas kenapa ketika kita cari lokasi di WhatsApp tidak ada sementara di Google Map ada ya Kenapa ketika kita cari lokasi sebuah tempat di Google Map ada dan di WhatsApp tidak ada Oke disini kita coba lihat dulu Google Map nya kita buka Google Map nya teman-teman ini ya Google Map nya Nah sekarang contohnya kita cari nama tempat itu misalkan seperti ini ya N dan S seluler ya N dan S seluler ini dia N dan S seluler nah disini ada ya jelas kelihatan di N dan S seluler itu ada di Google Map ya kemudian kita cari di WhatsApp N dan S seluler ya ini posisi saya di sini ya di dekat N dan S seluler Oke kalian bisa lihat sini saya dekat dengan N dan S seluler kemudian kita cari di WhatsApp teman-teman kita buka aplikasi WhatsApp kita dan di aplikasi WhatsApp ini kita cari lokasi atau kita mau bagikan lokasi N dan S seluler misalkan saya mau kirimkan ke sini ke teman ini lokasi kemudian saya cari N dan S seluler N dan S seluler kita telusuri Oh shit ya kan dia malah jauh dan malah membingungkan sementara sebenarnya lokasi N dan S itu tadi ada di sekitar sini ya ada di sekitar tempat saya berada ya kan lalu kenapa tidak ketemu kenapa tidak ketemu ini kita lihat tadi yang Google Map N dan S seluler celuler Oke kita ganti celuler kita samakan ya ini halnya satu kita cari tetap tidak ketemu ya tetap tidak ketemu atau kalau perlu kita copy ya kita copy semuanya pilih semua salin kita pindah ke WhatsApp tadi kita pastikan disini kita cari tidak ditemukan juga teman-teman ya kan lalu kenapa bisa bisa seperti itu Kenapa bisa seperti itu Kenapa di WhatsApp tidak ketemu itu kan Oke jawabannya adalah kenapa tidak ketemu itu sebenarnya karena WhatsApp dan Google adalah perusahaan yang berbeda masing-masing perusahaan memiliki map masing-masing seperti itu ya Nah di sini kita jelas-jelas tahu bahwa Google itu itu adalah Google Map itu adalah anak perusahaan dari Google INC ya atau salah satu bagian dari perusahaan Google Oke kemudian yang ah yang berikutnya adalah WhatsApp Nah WhatsApp ini adalah anak perusahaan dari Facebook dan mereka memiliki memiliki yang namanya web sendiri kalau Google mempunyai Google Map sekarang WhatsApp mempunyai yang namanya aplikasi Google aplikasi map itu yang bernama foursquare ya kan foursquare jadi teman-teman kalau misalkan kalian tidak memiliki kalian tidak tidak menemukan yang namanya sebuah tempat di WhatsApp itu artinya belum terdaftar di di foursquare ini teman-teman seperti itu jadi di foursquare itu belum ketemu belum didaftarin atau memang belum ada daftarnya di map petanya WhatsApp atau foursquare ini teman-teman jadi kalian harus daftar dulu di di foursquare tempat itu baru kalian bisa mencari atau bisa menemukan tempat itu di WhatsApp gitu ya Oke sampai di situ teman-teman informasi tentang perbedaan antara map dari WhatsApp dan Google Map miliknya Google Oke kalau misalkan ada pertanyaan seputar hal ini silahkan di komen di kolom komentar kalau misalkan kalian punya request tentang sebuah tutorial mau buat tutorial tentang tutorial aplikasi Android atau aplikasi laptop atau PC silahkan kalian mintakan juga di kolom komentar sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe di channel generatu tim agar kalian tidak ketinggalan ketika generatu tim membuat atau mengupload sebuah video di channel ini Oke sampai jumpa salam generatu tim